GABAH ATAU SEKAM Mungkin bagi seberapa banyak kita ada yang tidak bisa membedakan Coba kita lihat perbedaan daripada GABAH ATAU SEKAM GABAH itu ada isinya, padi yang belum diproses Setelah diproses jadi padi maka kulitnya namanya SEKAM GABAH atau SEKAM, ini judul firman Tuhan hari ini Dua hal ini pas jelas perbedaannya menyolok sekali GABAH itu ada isinya, SEKAM itu cuma kulit GABAH itu ada bobotnya, pasti bobotnya lebih daripada SEKAM SEKAM itu kalau jatuh ditiup, dia tertiup oleh angin GABAH itu makanan manusia kalau sudah diproses jadi padi Kalau SEKAM makanannya ayam Nah kita mau melihat karena dua hal ini tercatat di dalam Alkitab Pertama-tama GABAH atau SEKAM itu menunjukkan perbedaan Antara orang benar dan orang fasik Coba kita mau membaca sejenak di dalam Ayub Fasal 21 Ayat 17 dan ayat yang ke-18 Betapa sering lita orang fasik dipadamkan Kebinasaan menimpa mereka dan kesakitan dibagikan Allah kepada mereka dalam murkanya Perhatikan 18 Mereka menjadi seperti jerami di depan angin Seperti SEKAM yang diterbangkan badai Jadi Allah melihat orang fasik itu kayak SEKAM Yang tidak ada gunanya Yang dihembus oleh angin dan hilang lewat Itulah sebabnya di dalam Daniel Fasal 2 Kalau sudah membaca Ini Bukadnesar pernah mendapat sebuah mimpi Dalam mimpi yang dasyat itu Dia melihat sebuah patung dari kepala sampai ke kaki Terdiri dari emas, perak, tembaga, besi dan jari-jari kakinya Terdiri dari campuran besi dan tanah liat Kemudian dia melihat sebuah batu Yang dikatakan menggelinding tanpa campur tangan manusia Batu itu terus menggelinding-menggelinding Dan menimpa patung itu di kakinya Lalu patung itu jatuh hancur berkeping-keping Seperti SEKAM yang ditiup angin Hilang Dan nubuatan ini saudara-saudara Sebenarnya berbicara tentang sejarah manusia Negara-negara super power yang pernah berkuasa Mulai dari Babel Kemudian Media Persia Babel itu sebagai kepala emas Media Persia Kemudian tembaga itu Yunani Kemudian Romawi itu besi Dan terakhir ini adalah zaman kita sekarang Dari 10 campuran Ada yang besi ada yang tanah liat Kita bisa melihat keadaan dunia ini Campur ada negara yang kuat Ada negara yang lemah Berarti sudah dekat waktunya Batu itu akan menghancurkan patung ini Dia akan jatuh Hancur Seperti SEKAM ditiup angin Dan tidak berbekas dikatakan Dan sekarang batu itu memenuhi seluruh bumi Itulah kerajaan Kristus Yang akan bertahta di muka bumi ini Selama seribu tahun Sudah Kristus datang yang kedua kalinya Itu sudah dicatat dalam kitab wahyu Jadi saya bukan bicara hal yang aneh-aneh Tapi itu sudah dinubuatkan Jadi Tuhan memandang kerajaan manusia Itu seperti pemerintahan orang fasik Kalau kita melihat dalam sejarah Memang itulah sudah keadaan Kerajaan demi kerajaan yang ada Hanyalah kejahatan, peperangan, kehancuran Dan segala sesuatu Sudah ini sudah-sudah yang pertama-tama Jadi gambar dan SEKAM itu gambaran orang benar Dan orang fasik Dan kita bersyukur kepada Tuhan Karena kita ini adalah orang-orang benar Amen, saudara-saudara Secara posisi ya Kita ini orang benar Karena kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus Oleh iman percaya Kita menerima kebenaran itu Dan kita dianggap benar di hadapan Allah Bukan karena perbuatan kita Tapi karena iman kita kepada Yesus Kristus Yesus yang sudah melakukan kebenaran itu Makanya keselamatan itu dikatakan kasih karunia Karena kita tidak berbuat apa-apa Umpamanya saudara ini orang cuahat Saudara mendengar firman Tuhan Lalu saudara bertobat Percaya kepada Yesus Hari ini juga saudara adalah orang-orang yang benar Amen Itulah kasih karunia Seperti Paulus Seketika Ketika dia jalan ke damsik Dia mendapatkan penampakan Sinar datang Suara datang Saat itu dia mengenal siapa Yesus Dia mengakui Yesus Tuhan Dan dia sampai di damsik sebagai orang benar Jadi secara posisi Anda dan saya ini benar Kebenaran posisional Tapi apakah cukup Coba saya bacakan sebuah definisi Tentang orang fasik Di dalam kamus besar bahasa Indonesia Orang fasik atau fasik itu diartikan demikian Yang pertama Tidak peduli terhadap perintah Tuhan Itu anggaplah orang-orang yang tidak percaya Orang-orang yang jahat Makanya kita tidak usah pusing dengan mereka Karena satu saat Tuhan akan berurusan dengan mereka Dan mereka akan lenyap seperti sekam Tidak peduli terhadap perintah Tuhan Berarti buruk kelakuan Jahat atau berdosa besar Yang pertama Definisi yang kedua Orang yang percaya kepada Allah Tetapi tidak mengamalkan perintahnya Bahkan melakukan perbuatan dosa Ini definisi dari KBBI Jadi bahasa Indonesia yang baku saja Mengartikan bahwa Yang namanya fasik itu Bukan sekedar dia tidak percaya kepada Allah Bisa saja dia orang percaya Namun percaya cuma Yah, cuma luar saja Tapi tidak merasuk sampai kehidupannya Tidak mempengaruhi hidupnya Imannya hanya iman Kulit saja Nah mari kita mau bersama-sama melihat Jadi gabah atau sekam itu bukan sejak berbicara tentang Oh itu kita aman sudah Kita ini gabah Coba kita melihat lebih dalam Firman Tuhan berkata Bahwa Tuhan untuk membedakan dua hal ini Punya timbangan Jadi Tuhan itu punya timbangan Untuk menimbang Tadi sudah kita lihat di awal Bahwa gabah itu punya bobot Punya berat Tetapi sekam itu tidak punya berat Sehingga dia tertiup oleh angin saja Bisa habis Setelah itu saya katakan bahwa Tuhan Juga sedang menimbang Bukan menimbang orang yang di luar sana Karena itu sudah tidak perlu ditimbang Tapi dia menimbang kehidupan orang percaya Kita anak-anak Tuhan Ditimbang oleh Tuhan Apakah kita punya bobot atau tidak Saya katakan ini adalah bobot rohani Jadi bobot rohani kita ini ditimbang oleh Tuhan Sudah sedara Jangan kita pikir oh kita ada di zona aman Sona nyaman Kita boleh mau mengining Tuhan Mau ya terserah gue Ingat kita ditimbang oleh Tuhan Di dalam Daniel Fasal 5 Satu kali Belsasar Anak dari Nebuchadnezzar Mengadakan pesta pora yang luar biasa Pesta pora itu dia mengambil Benda-benda baik suci Allah Yang dirampas oleh ayahnya Dia keluarkan semua dia pakai Minum-minum pakai pesta Dengan bawahannya Tapi di tengah-tengah pesta dia Kaget setengah mati Karena tiba-tiba dia melihat Ada sebuah tangan Yang menulis di sebuah dinding Dia tidak melihat orang Cuma melihat tangannya Tiba-tiba ada tangan melayang Nulis Belsasar ketakutan setengah mati Sampai dereweli Dikatakan Lalu dia cari orang Siapa yang bisa mengartikan Untung masih ada Daniel Lalu diartikan oleh Daniel Tulisan ini Bunyinya adalah Mene Mene Tekel Ufarsin Yang artinya Tuanku ditimbang Dan kedapatan terlalu Ringan Belsasar ditimbang oleh Allah Dan kedapatan terlalu Enteng Tidak punya bobot Sudah-sudaraku yang dikasih Tuhan Apa yang saya mau sampaikan Mari kita menjadi Anak-anak Tuhan Orang benar Yang punya Bobot rohani Amen Jangan cuma kita status Jangan cuma posisi saja Tapi kita benar-benar Orang benar Yang berbobot Yang punya bobot rohani Dalam hidup kita Sehingga kita tidak didapati oleh Tuhan Terlalu Ada dua hal Yang membuat orang benar Itu punya bobot rohani Yang pertama Kita baca di dalam Masmur Pasal 1 Ayat 1 Sampai ayat yang keempat Berbahagialah Orang yang tidak berjalan Menurut Nasehat orang Fasik Yang tidak berdiri Di jalan Orang berdosa Dan yang tidak Duduk Dalam kumpulan Pencemo'ah Ia seperti Pohon Yang ditanam Di tepi Aliran air Yang menghasilkan Buahnya Pada musimnya Dan yang tidak Layu daunnya Apa saja Yang diperbuatnya Berhasil Saya percaya Firman Tuhan ini Membuat Kita punya Bobot rohani Amen Sudara mau punya Bobot rohani Sudara harus Seperti pohon Yang ditanam Di tepi Aliran air Perhatikan kata Di tepi Artinya apa Tidak jauh Tidak jauh Dari aliran air Air itu Bicara tentang Kebenaran firman Tuhan Apakah hidup kita Ada di tepi Aliran air Atau kita tertanam Jauh Dari aliran air Aliran airnya disini Kita disano Sehingga Angkar kita Tidak bisa Menyerap air Kita harus Mendekat Firman Harus Dekat dengan kita Sudara-sudara Kita sekarang sudah Banyak dibantu Dengan adanya HP HP kita bisa Diisi dengan Firman Tuhan Tapi Bukan cuma Diisi Ya dibaca Sudara-sudara Atau Sudara Bagaimana caranya Banyak Sudara-sudara Cara-cara Dimana kita Bisa mengisi Hidup kita Dengan kebenaran Firman Tuhan Masmur berkata Orang yang Tertanam Di tepi Aliran air Dia akan Menghasilkan Buah Pada musimnya Berarti apa Ada musimnya Dengan tanya Kata Firman Tuhan itu Harus tekun Sudara-bacanya Sudara tidak bisa membaca hari ini Besok mengharapkan buah Kan tidak begitu Pohon bibit kita tanam hari ini Dia akan sekian tahun ke depan mungkin Tapi karena dia tertanam Di tepi aliran air Dia akan bertumbuh 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 Sampai saatnya tiba Akan keluar buahnya Untuk dinikmati Haleluya Biarlah hidup kita Seperti pohon yang tertanam Di tepi Aliran air Jadikan Alkitab ini Menjadi buku kesukaan Sudara Jadikan firman Tuhan Menjadi kegemaran Sudara Seperti pemasmur Berkata Bahwa firman itu Kegemarannya Itu yang pertama Sudara-sudara Makanya sudara-sudara Baca firman Tuhan Ngerti tidak Ngerti baca Sudara kalau Mau mengerti firman Tuhan Sudara harus baca Firman Tuhan Karena sudara Semakin membaca Semakin mengerti Kalau sudara tidak baca Tidak akan mengerti Sampai kapanpun Tidak akan mengerti Sudara mau tunggu Mengerti Baru membaca Tidak tahu kapan Baru membaca Jadi baca Nanti Tuhan akan Memberikan penerangan Penerangan Tuhan akan Memberikan Membuka Makanya kalau bisa Sebelum membaca Juga berdoa Celikan mataku Rokudus Karena ini tulisan Ilham dari Rokudus Rokudus yang menulis ini Supaya aku bisa melihat Keajaiban-keajaiban Dari Toratmu Itu Daud berkata Celikan mataku Supaya aku bisa melihat Keajaiban-keajaiban Dari Torat Kalau firman Tuhan itu Dihidupkan oleh Rokudus Itu satu kata Saya cukup untuk menolong Sudara Rema Itu namanya Tuhan berbicara Tapi kalau sudah tidak baca Sudara mau dapat dari mana Rema itu Sulit bukan? Makanya saya berharap Mari jemaat adalah Jemaat yang suka Membaca firman Tuhan Amin Supaya kita Bukan hanya Sekedar Disebut orang Kristen Tapi kita menjadi Orang-orang yang punya Bobot rohani Kita mengerti Hati Tuhan Kita mengerti Kebenaran Yang ketiga Kita baca di dalam Sefanya Fasal 2 Ayat 1 Sampai ayat yang ketiga Bersemangatlah Dan berkumpulah Hai bangsa yang acuh Tak acuh Sebelum kamu dihalau Seperti sekam Yang tertiup Sebelum datang ke atasmu Murka Tuhan Yang bernyala-nyala itu Sebelum datang ke atasmu Hari kemurkaan Tuhan Ayat 3 Carilah Tuhan Hai semua orang yang rendah hati Di negeri Yang melakukan hukumnya Carilah keadilan Carilah kerendahan hati Mungkin Kamu akan terlindung Pada hari Kemurkaan Tuhan Seringkali dalam Kejaman lama Sudah-sudah Seringkali kata mungkin Mungkin kamu akan diselamatkan Kalau sudah melihat kata mungkin Sudah tidak usah bingung Karena itu Zaman perjanjian lama Saya katakan Zaman yang masih belum ada Kepastian Karena zaman perjanjian lama Zaman zaman torat Dimana orang itu Dinilai menurut perbuatan Tapi masuk dalam perjanjian baru Sudah tidak ada kata mungkin Yang ada adalah Pasti Ya dan amin Pasti Ya dan amin Di dalam Kristus Yesus Semua janji Allah Adalah Ya dan amin Jadi kalau perjanjian lama saja Yang belum ada kepastian Orang-orang berkata Ayo kita cari Tuhan Ini belum ada kepastian Masih mungkin Kamu nanti Dihindarkan dari hari murka Tuhan Tapi di janjian baru Paulus berkata Kamu pasti diselamatkan Dari hari kemurkaan Tuhan Soalnya itu kita mau cari Tuhan Ayo bersemangat Bersemangat Berkumpul Jangan acuh tak acuh Ayo Jangan ada yang merasa Ah itu Biar orang lain saja Ayo bersemangat Nikmati hadirat Tuhan Tambah bobot rohanimu Amin Tuhan Yesus memberkati Haleluya Terima kasih telah menonton Tuhan Yesus memberkati Terima kasih.